Sesungguhnya Mbak Alwi itu dibatalkan oleh Mbak Alwi sendiri. Seribu kali dia mengatakan saya manusia, saya manusia. Tapi giginya penuh dengan darah pampir. Ya nggak bisa. Habib Rizik mengajak perang. Asah golok, asah badik, asah parang. Ini sebenarnya saya juga bingung kepada pihak MUI, kepada pihak pemerintah. Karena inilah semuanya juga punya tujuan masing-masing. Dan dimenggunakan mereka, tapi mereka nggak sadar. Mereka menggunakan para Habaib ini. Habaib ini sebetulnya sedang menggunakan mereka. Bahwa sesungguhnya nasab Baalwi kepada bagian anak Nabi. Sebetulnya yang adalah membatalkannya adalah Baalwi sendiri. Maka olehkan itulah sahabat, saya mengajak kepada siapapun dan dimanapun. Marilah kita senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan. Jangan sampai kasus ini adalah menimbulkan apa namanya perpecahan yang lebih besar dari semua ya. Sesungguhnya kami adalah yang apa namanya menentang Baalwi ini adalah hanya semata-mata menjawab ya tadi semua dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat. Yang kedua adalah yang disampaikan oleh kami adalah fakta. Maka saya selalu katakan apa yang disampaikan oleh Abah silahkan bantah. Kalau ada fakta yang bisa membantahnya. Dan sebetulnya demikian juga saya tahu adalah hati sanubarinya apa namanya Kiai Imaduddin juga sama pada dasarnya apa yang dilakukannya adalah untuk kebaikan tadi semua ya. Dan saya menyaksikan hampir semua video daripada Kiai-Kiai ataupun para apa namanya ahli-ahli yang menolak Baalwi ini semuanya tidak ada yang menyampaikan keburukan. Maka tidak ada dari pihak kami penunduhan Hawari tidak ada penunduhan Wahabi tidak ada kita mengatakan bahasa biasa binatang apa namanya Dajjal dan lain sebagainya tidak ada. Maka niat kebaikan ini jangan sampai ditanggapi adalah perkara yang tidak baik. Maka sesungguhnya saya selalu menegur dari pihak yang apa namanya menolak nasabah Baalwi ini adalah jangan sampai adalah membuat fitnah-fitnah tadi semua buat para sepuh ya mohon maaf. Orang-orang sekarang ini adalah semakin cerdas tadi semua dan yang selalu dicari oleh mereka adalah bukti dan fakta bukan fitnah. Bukan hanya urusan nasab sesungguhnya nanti dalam termasuk urusan amalia gen Z ini adalah memang beda ya. Jadi tidak bisa untuk gen Z sekarang ini adalah pada saat sesuatu itu sudah disampaikan walaupun katakanlah sudah suruh wal istifado tapi orang-orang sekarang itu enggak ada selalu ingin bukti dalam segala hal. Apa yang barangkali dimulai ini adalah dari tesis Kiai Imaduddin maka bahaslah ilmiah dengan ilmiah. Jadi bukan marah-marah bukan lain sebagainya. Jadi pahami ya jadi banyak yang menuduh ke saya ini adalah abas itu adalah pengadu domba umat, pengadu domba pemecah belah. Tidak ada. Mungkin saya yang saya sampaikan itu adalah baik sejarah maupun tentang dakwah mereka adalah semuanya yang saya tanggapi adalah memang dari ucapan-ucapan mereka. Maka saya berharap sebetulnya kepada Kiai Kiai Sepuh yang barangkali memang harus juga memahami adalah gen Z ini berbeda dengan pada saat penmerjenengan dulu pada masa-masa muda. Orang kita dulu adalah orang senantiasa mudah menerima ya tadi semua. Tapi sekarang ini beda tadi semua sekarang ini anak muda sekarang selalu mencari gitu kan tadi semua. Maka apalagi yang berkaitan dengan nasab yang dikaitkan kepada duriat rosul yang agung yang memiliki implikasi yang sangat luar biasa tadi semua ya. Tetapi walaupun begitu sesungguhnya kalau menurut saya menurut abah ya dan juga tadi dari teman-teman yang saya punya teman diskusi ya setara Kiai yang selalu juga membawakan masukan pada saya dari kitab-kitab mereka, dari kajian-kajian mereka dan kita sepakat. Sesungguhnya cikal bakalnya kejadian ini adalah dimulai daripada ahlak Ba'alwi sendiri. Tadi semua maka nasab Ba'alwi dibatalkan kepada bagian Nabi itu adalah pada dasarnya oleh perbuatannya sendiri, pada ahlaknya sendiri maka apa namanya semakin keras atau mereka mengaku duriat ya. Tubuhnya sendiri akan semakin keras menolak dari semua. Jadi ini harus hati-hati ya mengingat tadi saya bicara dengan Agulandia membawakan satu kitab. Jadi ada satu klausal tadi semua ya pandangan ulama maka hati-hati menisabkan darah kita kepada darah orang mulia. Karena nanti walaupun kita tidak ada yang mengakui, tidak ada saksi, nanti tubuh kita sendiri akan bicara. Itulah yang nanti dikatakan juga di dalam apa namanya dalam sebuah hadis nanti di akhirat. Seluruh tubuh kita adalah mulut kita dikunci maka seluruh tubuh kitalah yang bicara. Maka inilah sekarang seolah-olah Ba'alwi ini tubuhnya berbicara. Dari tubuhnya timbul maksyiat, dari kalamnya timbul maksyiat, dari ucapannya timbul maksyiat, dari otaknya timbul maksyiat. Sesungguhnya itu adalah penolakan kepada pengakuannya sendiri, kepada duriat yang agung, yang mulia. Tadi semua yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi sahabat ya. Nah inilah maka harus kita fahami juga patut dicurigai gitu kan sekarang. Karena kalau dulu para Habib ini adalah memiliki alat mulia. Nah inilah barangkali maka pada Abah ingin sampaikan fakta-fakta lagi. Abah bukan mempitnah tadi semua bahwa sesungguhnya nasab Ba'alwi ini dibatalkan oleh Ba'alwi sendiri dengan perbuatannya. Ternyata sebagian kecil itu yang saya tangkap pada dasarnya pada saat seseorang menisbatkan adalah darahnya kepada seseorang yang mulia. Walaupun tidak ada yang membantahnya, dia sendiri yang akan, dia mulutnya adalah dirinya akan membatalkannya. Tadi semua dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan sikapnya. Yang sesungguhnya dia itu sudah memberitakan, tubuhnya menolak apa namanya keberadaan nasabnya itu sendiri. Contoh ya. Jadi yang pertama adalah bisa dengan perbuatan maksyiat muncul pada tubuhnya adalah perbuatan maksyiat. Sudah banyak kasus maaf, maaf ya. Ini bukan fitnah juga adalah mungkin di Cianjur, mungkin di Cirebon. Dan ini banyaklah dulu ya, mungkin Habib RS dengan Firja Hussein. Kemudian sekarang Habib Toha bin Yahya sampai meniduri jamaahnya. Bayangkan, disejadah di majlisnya sendiri. Ini di luar nalar, saya tidak melihat kambing pun demikian. Kemudian Habib Ajek, Ali Jindan. Kita tahu ya, karena sekarang banyak dari ucapan mantan istrinya yang bicara di sana, di sini. Dan dia mengakui, dia bilang lebih dari selusin wanita-wanita. Ada yang tidak dinikahi, yang ada dijanjikan, kemudian ajak di hotel, ditiduri, dan lain sebagainya. Inilah, padahal Ali Jindan itu banyak ceramahnya. Walaupun kau berkata Islam, tapi tubuh mah adalah tidak islami. Tadi semua ya. Yahya, maaf, sampai dengan menurut akal logika itu adalah tidak masuk akal. Seorang Habib, ngaku Habib. Kemudian dia punya jemaah, sampai jemaahnya itu maaf, maaf sekali. Ini juga bukan, ini hanya untuk menyatakan dari apa yang saya katakan tadi, bahwa Ba'alwi itu membatalkan nasabnya sendiri. Dengan tubuhnya, dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan pemikirannya. Tadi semua ya. Ini hanya contoh saja, contoh kecil. Tadi semua. Tapi kenyataannya ini adalah, maka saya tidak setuju bahwa kasus ini adalah oknum. Tadi semua, karena hampir memiliki kesamaan. Tadi semua ya. Nah, ini satu contoh adalah perbuatan, dengan perbuatan, muncul perbuatan maksyiat pada tubuhnya. Kemudian, apa namanya, dengan ucapannya. Banyak Habib Rijik itu adalah dengan ucapan-ucapannya yang luar biasa. Sehingga dulu menghina ulama NU adalah, karena memang Habib Rijik itu adalah, apa namanya, dari Pamswa Karsanya, Pak Harto, yang dibentuk menjadi FPI. Jadi, di awal memang saat itu, Gus Dur lagi kuat, akan mengalami Gus Hasan, untuk menjadi ketua PBNU. Seolah-olah pesan istana saat itu, Gus Dur itu mati atau hidup. Tadi semua. Maka, disitulah mulai perseteruan antara Gus Dur dengan, dengan apa namanya, dengan Habib Rijik. Tapi sesungguhnya, desainnya adalah di belakang. Rijik mengatakan Gus Dur adalah buta mata, buta hati. Allah, waakbar. Tadi semua. Tapi inilah juga yang saya harus katakan, Ulama yang sesungguhnya ulama. Maka, kenapa katakan, Ulama yang sesungguhnya adalah yang takut pada Allah. Dia enggak takut dengan Pak Harto. Dia enggak takut dengan Habib Rijik. Maka sekarang, ulama-ulama NU yang justru sebaliknya, tadi semua, ya, berpihak kepada Habib Rijik, kepada Rabbi To'alawiyah, ini sungguh aneh sesungguhnya. Saya pertanyakan tentang keulamaannya. Habib Rijik mengatakan, adalah gunakan HP untuk memfitnah orang-orang yang tidak sejalan dengan dirinya. Kemudian buatlah fitnah dan sebarkan. Kemudian ada, kalau ada kebaikan, jangan disebarkan. Tapi kalau ada keburukan sekecil apapun, buatlah fitnah itu lebih besar. Sebarkan, kirimkan terus. Ini coba. Apakah mungkin menurut Anda, pemikiran semacam ini datang dari seorang duriat rasul? Coba pikirkan. Ya, dari semua. Nah, saya bilang tadi, sesungguhnya Ba'alwi itu dibatalkan oleh Ba'alwi sendiri. Tadi, seribu kali dia mengatakan, saya manusia, saya manusia. Tapi giginya penuh dengan darah pampir. Ya, nggak bisa. Tadi semua, ya. Dan inilah yang harus difahami oleh juga para muhibinnya. Tadi semua. Kemudian, RS mengatakan lagi, kalau ada gelar kehormatan, gelar akademik, apakah dokter, profesor, IAI, ajangan, jangan disebutkan. Biar mereka kelihatan orang bodoh. Ini licik, ini semua. Tadi semua, ya. Kalau ada kesalahan kecil, besarkan. Tadi semua. Tadi semua. Kalau ada persoalan besar, pihalkan. Tadi semua. Ini kan datang dari, tadi semua, ya. Iwaswi supi sudurin nas, minajin natiwan nas, ya. Kemudian, apa namanya, juga dengan ucapan Habib Rijik yang mengajak perang. Tadi semua. Ayo perang, tadi semua. Ingat, mengajak perang kepada umat Nabi Muhammad. Bukankah kita berkata, kalau memang Anda duriat, tadi semua, harusnya adalah bagaimana mengayu, wah, hey. Tadi semua, bangsa Indonesia, kamu percaya kepada saya, boleh, nggak percaya kepada saya, boleh. Tetapi saya ingin selalu mengajak kebaikan pada kalian. Maka saya adalah hanya ingin mendakwah pada kalian. Tadi semua. Coba. Kalau bisa begitu, tadi semua. Ini bukan sebaliknya. Tadi. Bagaimana? Habib Rijik mengajak perang. Asah golok, asah badik, asah parang. Ini sebenarnya, udah masuk kepada KUHP. Ini adalah, ngajak perang. Ini makar, sebetulnya. Dan kalau sudah makar, tujuannya adalah, menegulingkan pemerintahan yang sah. Tadi semua ya. Sebenarnya sudah banyak. Ini cuma saya juga bingung, kepada pihak MUI, kepada pihak pemerintah. Karena inilah sebuahnya sahabat. Di Indonesia ini, nggak lepas dari permainan mereka. EPI ini adalah punya cendana. Kemudian juga, hama, HTI ini punya CKAS. Ini semua ya. Kemudian, apa namanya, Panji Gumilang itu punya, Pak Wiranto, dan beberapa jenis. Banyak orang. Tadi semua ya. Kita semua, walaupun itu ditutupi, adalah faktanya begitu. Maka begitu, ini permukaan naik ke atas, hanya orang-orang politik. Kayak Ibu Irma, kayak tadi, yang bisa bicara. Tadi semua ya. Yang lainnya tidak bisa bicara. Karena tadi, semuanya juga punya tujuan masing-masing, dan dimenggunakan mereka, tapi mereka nggak sadar. Mereka menggunakan para Habaib ini, Habaib ini sebetulnya sudah menggunakan mereka. Nah ini tadi semua. Tapi karena mereka kan ini ada kepentingan. Bukan Nusa, bukan bangsa. Tadi semua, para pejabat-pejabat kita inilah, kepentingannya diri sendiri. Tadi semua. Nah tidak sadar, sekarang sudah sampai kepada membuat kerusakan, di tanah air ini. Ini sebetulnya yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat pendukungnya. Abah nggak apa-apa dimaki oleh kalian. Yang kalian belum paham, nggak apa-apa. Abah nggak ada masalah tadi semua ya. Tadi semua ya. Abah bahagia saja. Tadi nggak ada masalah. Karena yang Abah ingin sampaikan adalah fakta-fakta, yang harus kita adalah belajar untuk cerdas, memahami tentang keadaan ini. Tadi semua ya. Apalagi nanti secara tentang kebangsaannya. Karena masalahnya sekarang ini bukan hanya mereka adalah, karena mengaku duriat ini, kalau menurut Abah setelah diselidiki sejarahnya adalah, sebetulnya adalah nanti ke depannya, planning jangka panjangnya adalah penguasaan bangsa ini sebenarnya. Kalau kita pahami satu step demi step ya. Dan sangat terstruktur dan masif tadi semua ya. Nah inilah termasuk Habib Rijik mengatakan, mengustur adalah buta mata, buta hati. Allah wakbar. Tadi semua. Kalau dulu mereka ulama-ulama itu, mereka para habaib itu memang berda'wah. Da'wahnya juga nyata dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang ini, yang dida'wahkan oleh mereka karena mereka jahil, karena tadi mereka sudah punya anggapan, tadi salah menaksirkan ayat Al-Quran, bahwa mengatakan bahwa nasab lebih utama dari ilmu. Ini sudah, inilah yang membuat mereka tidak mau mencari ilmu. Akhirnya, begitu kasus ini ada, dia akhirnya meminta orang-orang ulama-ulama yang ada, yang masih membela mereka. Tadi semua ya. Ya itu pun ada kaitan yang satu, punya menantu Habib. Tadi semua. Ini kembali adalah masalah kepentingan. Makanya masuk akal lah. Kalau seandainya. Itulah makanya manusia namanya. Manusia itu selalu ada sisi manusianya, membela karena kaitannya. Ada pernikahan, ada tadi, punya menantu Habib, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya wajar kalau mereka membela itu semua tadi ya. Tapi kalau menurut saya, bukalah wawasannya. Kemudian, kalau tidak juga kita akan hancur negara ini, kalau kita biarkan tadi semua ya. Kemudian, Habib Muhdor tadi juga sama. Sebetulnya banyak dari kalam-kalam mereka yang menurut saya, ini mustahil. Bagaimana mungkin tadi semua, Nuriyat Rasul ngajak perang dengan umat baginda Nabi tadi semua. Nah, coba dengarkan video-video dari dakwah mereka, ngeri sebetulnya. Kepada Kiai Mifta, kepada Kiai Abba Nama Sukron Ma'amun, coba dengarkan bagaimana mereka berdakwah itu. Misalnya bab ilmu tadi semua, mereka membalikan Al-Habib, warasatul Ambiya. Sementara aslinya, Al-Ulama, warasatul Ambiya. Ada lagi hadis mengatakan bahwa orang Arab, Habib itu di atas orang lokal. Padahal Nabi bersabda, Jadi sesungguhnya secara zatnya pun Allah sudah menyatakan sama sesungguhnya. Tapi tadi, karena mereka itu menganggap mereka itu, karena dulu sebetulnya dimulai zaman Senokor Gronyo. Bahwa kelas atas adalah bangsa Belanda, kemudian kedua adalah kelasnya bangsa Arab, yaitu para Habib tadi, yang ketiga adalah bangsa Cina, yang keempat barulah peribumi yang disebutkan dengan Irlander. Kita ini memang dari dulu adalah Irlander. Kita ini sudah dihina oleh semua bangsa-bangsa. Padahal bangsa kita ini tidak ada bangsa sehebat, bangsa Indonesia. Dari ujung ke ujung adalah kerajaan. Kita ini adalah darah-darah biru sebetulnya. Dibandingkan Arab bukan siapa-siapa Arab itu. Mereka hanya adalah bangsa jahiliah. Mereka yang tahunya adalah membunuh, saling membunuh untuk mendapatkan makanan. Tapi bangsa kita, bangsa yang beradab dari semua. Tapi sekarang dengan datangnya mereka, bangsa kita pun dibuat, mulai tidak beradab dari semua. Nah inilah yang harus kita pertahankan. Kebanggaan bangsa ini adalah bagaimana kita harus mendidih merah putih pada tubuh kita. Tadi ya, apa namanya, yang harus kita kembalikan, bangkitkan. Kemudian juga siapa nih, kalau saya sampaikan, adalah Habib Luti bin Yahya. Ini orang, saya adalah muhibinnya. Dan saya adalah selalu berusaha, sampai nginap di hotel-hotel di Pekalongan, setiap acara solawatan, Habib Luti bin Yahya. Tapi memang, orang ini lembut, orang ini baik, luar biasa dari semua ya. Tetapi, nah inilah, kembali pada saat seseorang itu mengaku duriat, walaupun selembut Habib Luti bin Yahya sekalipun, tadi semua ya, tidak sadar melakukan kesalahan-kesalahan. Mengaku, kita sudah tahulah, sampai beliau sengaja membentuk tim, apa namanya, restorasi makam, dan pengakuan makam-makam itu dibaluhikan. Ada makam palsu, ada kepala terbau yang diakui juga. Tapi kemudian, kita juga tahu, ternyata itu adalah bisnis makam. Tadi semua ya, sampai berkarung-karung uang yang distorkan. Sahabat, ya, tolong pahami, ini semua. Jadi inilah, pada saat seseorang itu mengaku nasab kepada baginda Nabi, tubuhnya akan menolak. Dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan pemikiran, jadi semua akan keluar. Jadi, walaupun kita gak merombohkan, dia akan meromboh sendiri kok. Kemudian juga Habib Lutfi adalah, membuat kisah palsu tentang, apa namanya, sejarah pendirian NU. Tadi semua ya, tadi semua ya, mengatakan bahwa, yang memiliki memperakarsai, adalah pendirian LU, adalah Sayinah Khalil Bangkalan, dan juga adalah, termasuk Habib Hashim, adalah ayah andanya. Tetapi, adalah fakta, adalah sejarah, tidak demikian. Tadi semua, karena buktinya, dua tahun kemudian, mereka mendirikan, Robito Alawiyah. Yang artinya, bahwa mereka adalah, bukan NU, karena memang, tidak mungkin masuk NU, apalagi, memiliki ide, untuk mendirikan NU, dari semua sahabat. Merubah, silsilah Torikot. Ini Habib Lutfi. Saya menemukan, di Torikot Sajiliyah, beliau sempat memasukkan, Sayinah Khalil Bangkalan. Kemudian, di Torikot Kodiriyah Naksabanliyah, juga ada memasukkan, beberapa nama Habib, di dalamnya. Ini kan sesungguhnya, aneh bin Ajaib. Sebetulnya aneh memang, Baalwi ini. Dulu, Habib Usman bin Yahya, tadi seolah-olah kakek buyutnya, Habib Lutfi bin Yahya, kan menolak sebetulnya. Itulah dengan kitab manhajul, istiqamah, pidini wassalamah itu, sebetulnya adalah, mengatakan, perjuangan para pahlawan itu gurur, dan Torikot-Torikot mereka pun adalah gurur. Jadi semua, itulah kenapa, sampai adalah seluruh pasukan, bekas, apa namanya, yang di bawah, pangeran di Penogoro, Imam Bonjol, Tegu Umar, dikejar-kejar, dibunuh ulama-ulamanya, karena dari hanya satu kitab, manhajul istiqamah, tadi semua, dan itu kitabnya sekarang masih ada, bisa dibeli lagi di Shopee, tapi coba Anda baca, halaman 21, sampai halaman 24, tadi semua. Kemudian Habib Lutfi sendiri, menjadi seolah-olah, presiden dari Mursin, sedunia, seolah-olah, gitu kan tadi, dulu, ditolak, tadi semua, tetapi, pelan-pelan dimasukin, silsilah ke dalam tiap-tiap Torikot, itu dimasukin Habibnya, sebagaimana di Mahakom, Mahakom para, Wali Ampel, tadi semua di Kersik, ya di Demak, tadi semua, itu juga sudah muncul, sekarang adalah Mbak Alwi, Mbak Alwi, dimakamkan tadi semua. Nanti tujuannya apa? Biar mereka berkata, nanti, sekarang kita belum mutlak, dikuasai oleh mereka, tapi tandanya adalah, mengarah ke sana. Itu sebetulnya pergerakannya, dari mulai Habib Usman bin Yahya, pergerakannya, menggunakan Sonokor, karena kita ini jangan lupa, dulu itu kita dijajah, oleh Sonokor, oleh Belanda, tadi semua, sehingga persatuan mereka itu sahabat, begitu kental, tadi semua ya. Nah itulah kenapa, apa namanya, Habib Usman bin Yahya ini, mendapatkan salib kepala singa, tadi semua ya. Karena jasanya, membuat patwa, yang membuat Belanda, merasa benar, untuk membunuh para ulama-ulama. Ini juga biar dipahami, tadi semua, biar kita ngerti, biar kita cinta tanah air ini. Biar kita bagaimana, membayangkan, orang tua kita berdarah-darah, bagaimana, pada saat, Pak Rodi, jaman Dennis, bagaimana, Robusa, pada saat jaman Jepang, tadi semua, hanya, ulama sekelas, apa namanya, Hadrutus Syekh Hashim Asyarilah, yang melawan. Karena saya tidak melihat saat itu, bahkan, saat jaman, pergerakan itu pun, tidak ada, saya lihat siapa, Pak Alwi itu. Makanya mantan, sampai hari ini, tidak ada di makam pahlawan, yang bernama, Pak Marga Pak Alwi, tadi semua, kecuali sekarang, pahlawan di aku, di Pak Alwi kan, tadi semua. Padahal Imam Bojol, dulu dipitnah, sekarang di aku, Pak Alwi. Dulu Penegoro, dipitnah, sekarang di aku, Pak Alwi. Dulu Torikot mereka, adalah dipitnah, sebagai Torikot burur, Torikot adalah, orang-orang yang sesat, tapi sekarang adalah, dipegang oleh Habib Lutfi, dengan Jatman. Tapi, silsilahnya, pelan-pelan dirubah. Ini saya bilang tadi, bahwa orang yang mengaku duriat, pada orang mulia, nanti, tubuhnya sendiri akan menolak. Walaupun, mulutnya diam, mungkin ada lewat yang dengan mulutnya, ada lewat dengan perkataannya, lewat dengan perbuatannya, lewat dengan akalnya, pikirannya. Pokoknya, dia tetap menunjukkan, aku bukan. Kata dia sendiri, aku bukan. Gitu kan tadi. Ini pahami ya. Jadi hati-hatilah, mengaku nasab kepada siapapun. Jadi kemudian, dan banyak lagi lah, kebohongan dari kitab, yang dikarang, oleh pelan mereka, yang kayak Ihya, Nur Ihya, sudah membahas, tentang 502, kisah-kisah hurufat, yang sengaja dibuat. Nah ini semua ya. Apa namanya, kisah hurufat, yang berseberangan, dengan spirit Islam, dengan spirit as-sunnah, baginda Nabi, tadi semua. Jadi mereka, apa namanya, mengakui, jad yang mulia. Padahal Quran mengatakan, Allah sudah mengatakan, walaqun karomna, bani Adam, artinya di mata Allah, sama semua. Bahkan baginda Nabi pun, dikatakan, tadi, apa namanya, apa namanya, inna anna basharun mislukum, anna basharun, jadi katakan, baginda Muhammad pun, adalah tubuhnya bashar, tadi semua ya. Jadi artinya, secara jad, sesungguhnya, adalah manusia itu sama, tadi semua ya. Jadi tidak ada, mereka itu, itu yang membuat, derajat itu Belanda, tadi semua. Bukan, bukan baginda Nabi, dan bukan Allah, dalam Al-Quran. Dan baginda Nabi pun, sedih menolak, apa namanya, liada, walada maniturab, lafadla liarubiin, ila azamin, ila bitakwa, tadi semua. Jadi ya, pahami, jadi itu, jadi tentang periodisme, mereka mengakui zat yang lebih mulia, dan lain sebagainya. Wah banyak lagi. Satu hari sudah buat 160, apa yang didakwah mereka, yang dari kitab itu, adalah maka dakwah mereka itu, sesungguhnya tidak pernah mengagungkan Rasulullah, tidak pernah mengagungkan sahabat, itulah tadi semua. Bahkan, Rasulullah dihina dengan makih muqadah, tadi semua, dengan Mi'roje yang 70 kali. Coba tolonglah, Kiai-Kiai itu dengar itu tadi semua. Apa enggak sakit tadi semua? Sampai seolah-olah Rasulullah itu dianggap kecil, oleh pakih muqadah tadi semua. Habib Zain, dikatakan bahwa dia itu adalah lebih hebat dari Imam Syafi'i. Kemudian dikatakan Habib Abu Bakar itu lebih hebat, itu adalah Sambu Qadir. Dan lain sebagainya, masih banyak penghinaan mereka kepada ulama-ulama kita. Bahkan menghina kepada Rasulullah. Ini tolonglah kepada Kiai-Kiai ya, kalau yang bodoh sih, saya sih enggak peduli tadi semua ya. Ada ulama mengatakan, udah Pak Abah katanya Husnudon aja. Enggak bisa. Enggak bisa Husnudon. Karena mereka udah kelihatan arahnya itu punya dua arah tadi semua ya. Satu, dengan tadi, bahwa kalau seandainya kita Husnudon, sementara dakwah mereka itu tidak pernah menggunakan kitab hadis, maupun apa, justru adalah hurafat-hurafat, bayangkan nanti anak kita ini akan seperti apa nanti kalau membiarkan. Yang kedua, tadi kalau seandainya mereka itu tadi, maka ada dalil merampok lebih utama dari meminta. Kan sudah aneh-aneh itu tadi semua ya. Maka tidak aneh, mereka itu merampok tadi semua ya. Dipaksa orang sudah membeli, sudah membeli giginya, sudah membeli tasbehnya, sudah membeli susurnya, dan lain sebagainya. Itu merampok namanya. Dan mereka sudah menghalalkan, merampok lebih baik tadi semua, daripada meminta tadi semua. Sekali lagi kepada teman-teman yang mengatakan Abah memecah belah, enggak. Abah itu adalah datang mungkin sebagai wasit, dan Abah pun ingatkan ke kanan dan ke kiri, kata Abah juga, seharusnya sempirit Islam itu adalah selalu, kuatasimu bihabdillahi jami'an. Kita ini harus menyatukan, bukan memecah belah. Tapi untuk menyatukan itu harus tadi, semuanya harus mengikuti, apa namanya, apa namanya, metodologinya. Kalau satu ngotot, ya enggak bisa. Nah terutama yang saya lihat dari Ba'alwinya ngotot, kalau kita ayo bersatu. Tadi semua ya, kemudian bagaimana untuk bersatu ini, itu adalah semua. Maka tadi ayo, berikan respon dengan kitab yang benar, buat antitesis, kemudian tadi. Dan saya selalu meminta, walaupun ada antitesis, tetap katanya menurut saya, pembuktian terakhirnya adalah, harus apa namanya, tes DNA, karena harus ada ru'yatul hilal. Tadi semua ya. Jadi kalau hisam, kitab-kitab itu adalah, hanya sebatas hitungan hisam, karena bisa langitnya adalah gelap, karena sekarang ini seolah-olah, kalau menurut saya, Ba'alwin ini langitnya gelap nih. Maka harus ada ru'yatul hilal. Tadi semua ya. Tadi semua. Makanya sebenarnya, kalau Habib-Habib ini mau tes DNA, sedulisai sebetulnya. Biar cepat. Mereka enggak mau tes DNA, sahabatku, karena tahu mereka itu sebetulnya bukan. Dan pada asalnya, kalau mereka itu adalah duriak, apa? Harus ditakutkan. Toh saya ini asli. Tadi semua. Sama ketika Anda membawa emas ke toko, Anda tahu itu asli, kenapa Anda takut tadi semua, dengan mengetes emas itu kadarnya. Tadi semua ya. Tapi kalau mengaku-ngaku emas, tapi ternyata besi yang berkarat, ini tadi saya bilang tadi. Kalau seribu kali mengaku emas, ternyata adalah besi yang digalpanis, muncullah karat. Nah inilah, karat inilah perkataan yang buruk, itu seumpama karat. Perbuatan yang buruk adalah seumpama karat. Dan saya melihat tadi semua yang baik dari yang paling lembutnya, maupun sang bawah, itu punya karakter yang sama. Nah inilah yang harus dipahami oleh semua, tadi semua sahabat-sahabat semua. Lihat dengan yang kedua adalah Habib Rizik itu, si Habib itu kalau menurut saya RS ini sangat licik. Tadi semua ya. Dan selalu mengadu domba umat. Padahal dia adalah hanya hamba politik yang selalu digunakan. Lihat dalam pilkada gubernur DKI, dalam pilpres, dalam apa, ini sebenarnya juga harus dipahami oleh kalian semua ya. Adalah inilah ya, aduh gimana saya ngomongnya. Tadi semua, membutuhkan ketajaman hati untuk melihatnya. Tadi semua. Kemudian lihat dari liciknya Habib Rizik, dia berkata gunakan HP untuk memfitnah. Karena pada saat kita tidak menguasai TV mainstream, kayak TV One, kayak TV Metro, dan lain sebagainya, dia bilang gunakan HP-mu. Tadi semua ya. Untuk memfitnah, kemudian sebarkan, luaskan, ulang-ulang. Tadi semua. Kemudian kalau ada kebaikan dari orang-orang, kemudian inilah apa namanya, gunakan HP untuk memfitnah lawan politiknya, atau yang tidak searah dengan perjuangan Habib Rizik. Tadi semua ya. Karena kita tahu bahwa Habib Rizik ini, kenapa berkelompok orang-orang yang Anda bisa sebutkan lah. Tahu semua ya, yang punya hajat untuk hilafah di Indonesia. Padahal kita tahu, Khalifah yang pertama saja, Abu Bakar itu diracun, Umar itu ditusuk, Usman itu ditusuk, Ali itu ditusuk, bahkan sampai Ali bin Abi Talib harus perang dengan istri tercintanya Rasulullah, berarti mertuanya sendiri, Aisyah. Karena dia putri Abu Bakar, dia lawan tadi semua ya. Dan kemudian nanti lanjutnya adalah dengan perang Sifin, kemudian juga terjadilah perang Karbarak tadi semua. Begitu bagaimana, apa namanya, Yajid kalau tidak salah, maaf saya kalau saya nyebutkan nama, begitu kejamnya, dia adalah membunuh Hasan dan Hussein tadi semua. Jadi coba, kalau Anda berpikir tentang hilafah, sungguh aneh, karena bangsa ini didirikan, ada satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, didirikan oleh orang-orang, pemuda-pemuda, putra-putri Indonesia, dari berbagai suku, suku bahasa, dan suku agama. Kalau andai jadikan agama ini hilafah, berarti begitu ini berdiri hilafah, akan perang kita dengan Jawa, dengan Bali, karena mereka Hindu tadi semua. Kita akan perang, apa Sulawesi, kemudian dengan Sulawesi sebelahnya, satu Islam, akan perang, NTB dengan NTT, satu Islam, satu Kristen, dan tidak bisa, karena semua berdiri di tanah ini adalah punya jasa, mereka semua. Intinya bahwa Abah menyampaikan kebenaran. Sekali lagi, jangan menuduh adalah mencabelah umat, karena ini sudah terjadi, jadi Abah itu naik setahun setelah kasus ini ada. Karena melihat kasusnya semakin dalam, maka Abah turun tangan. Tadi semua ini menyampaikan. Maka melihat sisi dari dua sisi. Dan juga kepada Wali Songo, yang juga sama, nah tadi semua ya, budaya-budaya Balwi ini jangan ditiru. Karena saya melihat, kalau ada gegeden dari PWI juga, kelihatan kayak, kayak jadi, kayak Habibaru gitu kan tadi. Jangan sampai PWI juga menjadi Habibaru. Nanti kalau seandainya budaya ini, kalian ambil, gak ada bedanya kalian dengan Balwi, tadi semua. Justru kita ini adalah, dari awal sudah baik, orang tua kita tidak pernah mengaku, karena memang tidak pantas, menisbatkan, mengakui, seseorang pada geliat yang mulia, karena tidak boleh membawanya. Tadi semua, justru tadi akan merusak Islam itu sendiri. Tadi semua ya. Jadi maaf atas kekurangan. Wallahul muhafiquilak, wami tariq, wafuminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun-nuhun kasadayana hambura. Jadi ya, Nuhun sehat berkah sadayana. Tadi semua. Terima kasih telah menonton.